Halo coy assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi di video kali ini kita lanjut nih tutorial yang kemarin kemarin udah sampai empat empat kalau nggak salah sih iya deng empat deh itu trompet kan dan disini gua mau lanjutin kita kasih regebubblenya regebubblenya itu yang apa sih dia ngiring kot gitu coy yang organ-organ gitu intinya itulah Oke sebelum itu kita denger dulu yang kita bikin kemarin coy udah itu yang kita bikin kemarin jadi kita kasih bubble disini udah gua siapin ya eh belum deng udah gua hapus lagi tadi udah gua siapin sih ini ini kita langsung masukin aja sebelum gua masuk ke bubble-nya gua mau layer dulu kotnya kotnya itu gua layer pakai ini pakai apa namanya FL case FL case lo insert aja eh replace aja replace aja nih yang head ini ini FL case lo tunggu aja loadingnya coy nah udah kelar tuh kan settingnya gua ikut ini aja SMPLL lo reset di replace reset aja pake default gitu sudah itu lu ini aja simple sih tutorial kali ini kayaknya cuma copy paste doang di bagian code lo klik yang yang bagian ininya lo klik sampai ijo yang code nya doang terus lo CTRL plus C jadi CTRL amat C gitu terus lu klik yang di FL case sampai ijo yang di FL case lu CTRL V lu paste disini terus lu klik nih di bagian gambarannya biasanya gua yang bagian bawah sekali bawah sekali nih gua ini gua ini gua delete CTRL X lu delete terus biasanya nih kalau bagian iringan code gini yang ininya gua gua blok gitu yang bagian bawahnya setelah kita delete tadi lu CTRL lu tarik mouse lu ke bawah gini terus lu CTRL lu klik atas dia jadi ke atas kita coy terus kita denger dulu coy kita online aja code nya udah tuh kan udah enak lumayan sih terus yang ini lumayan ini biasanya gua gua kanan kiri in yang gitarnya biasanya biasa gua taruh di kiri headset gitu sekitar 40-an 44 gitu terus yang ininya pianonya lu kananin ya samain aja 44 juga gitu biar enak aja jadi ke kanan kirinya itu beda gitu udah tuh kan ngelahirnya udah nih terus biasa gua masukin buat bubble nya gitu gua pakai ini 3x osc gini ini apa sih nama yang nggak tahu gue intinya 3x osc gitu ini nggak ada di setting kalau gua cuma volumenya aja gua setengahin gitu eh gua setengahin sekitar 50-an biasanya sekitar 50-an gitu terus gua ambil copy nya gua copy nya itu dari ini dari yang piano piano lu klik ampe ijo terus CTRL copy terus ke 3x osc nya lu CTRL paste gitu terus bagian ini ini lu block block semua CTRL A terus lu turunin ampe c3 biasa gua c3 sini disini itu biasa gua terus besok gua pendekin coy pendekin dikit dari yang code nya tuh segitu semisal terus gua geser kesini coy dia kalau kita buka bubble itu kan dia lebih duluan gitu coba kita play gitulah intinya terus lu CTRL copy CTRL paste CTRL V gitu nah terus lu kesini coy jadi dia nggak ngepas di record nya gitu coba kita taruh di mixing biar enak sih kita CTRL L biasa gua terus gua masukin repub coba kita ngasal dulu aja bagian terhadap per part yang buat mixing kita kecilin kayak 13 ini nya kecilin segitu aja kalau gua ntar kita lanjut lagi bagian ada part nya gitu ini bagian bubble aja gambar aja terus biasa ada yang gini kalau SMPL L ma pake biasa ada yang gitu lu panjangin gitu yang kalau ngegambar yang ini lu ikutin aja alur-alur yang ini coy lu taruh disini tahu lu taruh disini tapi dia biasanya sih dari ininya garis satu garis ini baru taruh ini semisal ini disini di apa sih namanya di kolomin gitu terus disini semisal disini biasanya gua gitu lu variasiin aja intinya ini sebenernya dia nggak lari-lari dari dari sini biar chord nya nyambung gitu lu variasiin lagi kalau semisal kurang bagus gitu kan tapi kayaknya enak kan sel satu aja udah soalnya masih baru juga kan yang awal akhirnya yang tambah dua gini terus lu block aja CTRL lu geserin gini atau enggak gini terus lo copy faster lu pasin disininya coy tuh di kolomin sat mudah gitu aja sih simple sih kalau bubble gini coba kita tambahin drum ntar kita ulang dari awal terus kita tambahin bass kita tambahin trompet udah sih itu aja sih kalau bubble kayak simple aja copy-paste doang nanti kita mungkin lanjut ke ini kali ya string gitu terus kita kasih iring-iringan atau perkusi gitu ini udah berapa menit ini 8 menit ini coba kita masukin mixing trompetnya CTRL eh ntar CTRL tuh trompet belum gua mixing eh udah ada di ini tuh yang biarin aja ini ini pakai kita pakai repop coba repop repop aja biar dia nyatu aja udah sih gitu doang ntar kita finishingnya ya pas di mixing sama mastering jadi ini ntar kita lanjut ke string itu paling string terakhir terus mixing itu paling terakhir intinya gua kelarin lah tutorialnya biar gak puts gitu udah udah coy jadi segitu aja tutorial kali ini ntar kita sambung di part 6 dan part 7 itu part 7 terakhir oke dah udah ini aja kali assalamualaikum makasih udah nonton oke ya 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 ya